Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menerangkan bagaimana dari simpel yang direvisi kita kurang untuk menyelesaikan persoalan di program linear baik ketika kendalanya adalah kurang dari sama dengan semua atau ketika ada kendala yang bentuknya sama dengan atau lebih dari sama dengan disini kita akan menggunakan rumus di rumus yang akan kita pakai jadi ini secara manual ya step by stepnya nah ini rumus standarnya nanti juga saya sandingkan dengan output dari WinISP WinISP yang saya lihatkan juga untuk memperlihatkan bagian rumus ini bisa kita pakai jadi dengan rumus ini akan mempermudah mudah benarnya oke anda perhatikan rumus disitu yaitu ketika iterasinya nol dan ketika disembarang iterasi nol ya di awal itu ya jadi di awal-awal waktu itu itu rumusnya min C kemudian nol dan nol A I dan B itu yaitu di awal-awal jadi di awal-awal itu kita tidak menghitung sama sekali karena sudah dari perusahaan lagi sudah sudah dapatkan hal itu jadi kita identifikasi maka kita akan dapat C nya kita dapat A nya kita dapat I nya kita dapat B nya kemudian anda lihat di ketika iterasi sebarang itu ada A maka A itu adalah sama dengan A yang diatas dia C juga sama dengan C yang diatas B B nya B aksen nya B inves nya itu berubah-ubah periterasinya dan B kecil itu sama dengan yang diatasnya kalau C B itu tergantung dari X B nya oke mungkin saya ulangi lagi yang penjelasan yang di revisi sebelumnya jadi kalau di sembarang iterasi itu kita lihat di baris X B itu perubahan dari iterasi sebelumnya itu anda lihat di iterasi 0 di iterasi awal itu dan iterasi sebarang itu jadi di iterasi sebarang baris X B itu dikalikan dengan B inverse sehingga anda dapat B inverse A B inverse dan B oke kemudian untuk yang baris Z itu dari baris X B itu dikalikan dikalikan dengan C B oke kemudian ditambahkan dengan baris yang diatasnya jadi C B B inverse A tambah dengan min C anda dapat C B B inverse A min C ini dengan juga untuk yang lainnya oke kita lihat ini permasalahannya ini dalam bentuk di WinXB ini ya di input data masih dalam input data di adalah 4X1 plus 3X2 dengan kendalanya adalah 2X1 plus 5X2 kurang dari 12 dan seterusnya itu ya oke itu ada persoalannya ini sebenarnya kalau kita mulai di awal SIMDAC direvisi ya kita persiapan SIMDAC tetap ya kita lihat ini langkah awal identifikasi koefisien sesuai dengan rumusnya maksudnya di rumus itu ada beberapa koefisien koefisien yang akan kita pakai jadi ada beberapa koefisien yang kita pakai nah itu yang kita identifikasi dan itu ada kita perutukan ketika kita akan menentukan baik uji optimalitas maupun ketika kita lakukan penentuan rasio ini ya oke nah yang pertama adalah C C adalah koefisien para perutusan di Z di fungsi tujuan karena ini tidak ada variable artificial nya hanya slack atau karena kendalanya kurang dari semuanya maka di C itu isinya hanya variable utusan kalau nanti ada artificial maka bisa muncul di C itu ada variable surplus karena variable surplus itu tidak pernah menjadi solusi awal yang menjadi solusi awal adalah variable slack dan variable buatan atau artificial oke sehingga A adalah koefisien variable perutusan di kendalanya yaitu di bawah X1 itu ada 233 yang X2 515 itu adalah A nya dan ini kita pakai A kita pakai C kita pakai B adalah ruas kanan ini juga kita pakai artinya dia di terasi itu tetap kita butuhkannya untuk menghitung band baik ruas ruas kanannya ketika uji optimal kita ketika kita akan mencari rasio itu kemudian B-Invest nah ini B-Invest ini akan terlihat ketika kita sudah persiapan simplex karena B-Invest itu letaknya di bawahnya variable basis variable basis awal kita adalah select 1 select 2 dan select 3 sehingga di bawah itu kita akan punya 1, 0, 0 0, 1, 0 dan 0, 0, 1 di kendalanya dia adalah B-Invest dan dia adalah bentuk identitas oke solusi visible awalnya adalah XB variable basis nya adalah S1 S2 dan S3 nah C-B adalah coefficient yang bersesuaian dengan variable basis karena XB nya adalah S1 S2 S3 maka C-B nya 0 itu 0 miliknya S1 kemudian 0 berikutnya miliknya S2 0 berikutnya itu miliknya S3 jadi C-B adalah variable coefficient par basis saat itu di fungsi tujuan saya ulangi lagi C-B adalah coefficient variable basis saat itu di fungsi tujuan fungsi tujuan tetap fungsi tujuan yang awal jadi saya sebenarnya 4X1 plus 3X2 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 oke nah kemudian karena kita sudah punya solusi yaitu S1 S2 dan S3 maka kita akan uji optimalitas uji optimalitas itu kita cek ofisian non-basisnya di fungsi tujuan non-basisnya adalah X1 dan X2 baik kita cek nilainya nah disini kita belum menghitung karena kita sudah punya yang tadi itu ya C itu kan nah ketika kita melakukan uji optimalitas itu rumusnya anda lihat lagi rumusnya tadi itu menggunakan min C min C kita cek min C min C adalah C nya 43 maka min C adalah min 4 dan min 3 nah karena perusahaan kita adalah memaksimalkan dan disitu kousianya masih bernilai negatif maka pasti belum optimal nah lihat disitu tabel dari miliknya Win HSP nah disitu yang C J itu tapi tandanya berbeda dengan kita dia positif kita yang negatif jadi berbeda disitu saja dengan Win HSP kemudian setelah belum optimal pasti kita akan menentukan variable masuknya maka kita masuk ke itras yang pertama itu menentukan variable masuk variable masuk adalah variable non basis yaitu X1 X2 yang kousian yang paling negatif karena kita memaksimalkan maka yang paling negatif yang kita cari oke yang tadi non basis adalah X2 kousianya adalah min 4 dan min 3 yang paling negatif adalah min 4 sehingga X1 jadi variable yang masuk karena dia paling negatif yang paling negatif dan kita identifikasi K sama dengan 1 yaitu kolom 1 sebagai kolom pivot ingat kolom 1 sebagai kolom pivotnya nanti kita akan mencari variable keluar sehingga kita akan punya baris pivot yang akan kita identifikasi dengan R gitu ya jadi ini kolom pivot dengan K selanjutnya kita akan menentukan variable yang akan keluar jadi tadi kita sudah menentukan variable masuknya sekarang kita menentukan variable yang akan keluar variable keluar itu adalah variable yang rasionya paling kecil ya nah dalam hal ini karena masih awal maka kita belum menghitung jadi kita masih belum ada hitungannya kita masih eh punya kousian yang kita identifikasi awal tadi yaitu ruas kanan kita bagi dengan eh kolom pivot ini adalah A, I, J aksen adalah kolom pivotnya yaitu di tempat dimana variable masuknya yaitu berada kita punya kolom pivot kemudian eh ruas kanan ada B yaitu 12, 9, dan 15 sehingga rasionya adalah 12 bagi 2 9 bagi 3 15 bagi 3 jadi kita punya 6, 3, dan 5 oleh dari rasio yang berhasil adalah 3 maka eh kousian yang kedua itu itu akan terjadi perubahan solusinya solusi visual solusi basisnya adalah S2 akan diganti dengan X1 oke nah S2 menjadi variable yang akan keluar lalu kita identifikasi R sama dengan 2 R sama dengan 2 itu itu kita gunakan nanti ketika kita mencari bimbus jadi kita identifikasi R yaitu baris yang kedua dari kendala atau kendala yang kedua yang tempatnya variable yang akan keluar nah sehingga kita punya solusi visual yang baru yaitu XB adalah S1 nah ini S2 diganti dengan X1 kemudian S3 tetap oke ini adalah solusi basis barunya untuk proses berikutnya kita akan menentukan matrix B inverse yang baru tadi B inverse yang lama adalah identitas sekarang kita cari B inverse yang baru oke penentuan B inverse yang baru dengan menggunakan B inverse yang lama dengan kita punya informasi K1 itu kolom K sama dengan 1 itu kolom pertama itu tempatnya kolom dan R sama dengan 2 itu tempatnya baris oke itu identifikasi kita nah kemudian untuk menentukan B inverse yang baru kita punya rumus E x B inverse yang lama E kita pilih dari NU maka kita akan mencari NU NU ini ada rumusnya A satu-satu aksen dividen 21 aksen dan seterusnya nah bagaimana cara menghitungnya itu ada saya taruh disitu kolom pivotnya itu A, J aksen itu 2, 3, 1 jadi I nya ada 2 ya A, 2, J 2, 3, 3 dan tadi kita punya informasi bahwa kolom satu tempatnya kolom pivot yaitu 2, 3, 3 kemudian R sama dengan 2 itu ada depannya baris pivot jadi nilai 2, 3, 3 itu di nilai yang kedua di 3 itu adalah elemen pivot oke itu ada elemen pivot oke kita terapkan pada rumus itu itu adalah A, 2, J aksen yang 2, 3, 3 2, 3, 3 itu A, 2, J aksen oke anda lihat di bagian kedua di bagian elemen pivot itu 1 dibagi dengan A, 2, 1 aksen A, 2, 1 aksen itu adalah elemen pivotnya itu baris kedua kolom satu itu adalah elemen pivotnya maka disitu 1 dibagi A, 2, 1 aksen berarti 1 dibagi elemen pivotnya sehingga dia adalah 1 dibagi dengan 3 oke dan di atasnya A, 1, 1, aksen adalah 2 A, 1, 1, aksen adalah 2 2 elemen disitu dan dibagi dengan A, 2, 1, aksen elemen pivotnya 2 dibagi 3 dan min jadi min 2 per 3 oke yang bawahnya A, 3, 1, aksen itu adalah 3 kita lihat di E, 1, aksen itu ya itu yang kolom pivotnya kemudian A, 2, 1, aksen adalah elemen pivotnya berarti 3 dibagi 3 dan min itu berarti tanda min berarti adalah min 1 maksudnya nu nya oke nu nya sudah kita dapatkan yaitu min 2 per 3 1 per 3 dan min 1 kemudian E nya ini adalah identitas dengan kolom ke R R nya 2 sehingga kolom ke 2 diganti dengan nu ini adalah yang kita pakai untuk merubah B intus yang lama menjadi B intus yang baru karena ini adalah mewakili operasi baris elemen yang sudah kita lakukan itu sebenarnya oke nah ini B intus yang baru adalah E kalikan dengan B intus yang lama maka kita punya B intus yang baru yaitu 1 0 0 min 2 per 3 1 per 3 min 1 dan 0 0 1 oke kita sudah punya B intus yang baru nah ini rumus standarnya nanti juga saya sandingkan dengan output dari Wini SP ya software Wini SP akan saya lihatkan juga untuk memperlihatkan bagiannya rumus ini bisa kita pakai itu iya jadi dengan rumus ini akan mempermudah benarnya oke nanti perhatikan rumus di situ yaitu ketika iterasinya 0 dan ketika disembarang iterasi 0 ya di awal itu ya jadi di awal-awal waktu itu rumusnya min C kemudian 0 dan 0 A I dan B itu yaitu di awal-awal di awal-awal itu kita tidak hitung sama sekali karena sudah dari persoalan kita sudah dapatkan hal itu jadi kita identifikasi maka kita akan dapat C nya kita dapat A nya kita dapat I nya kita dapat B nya kemudian anda lihat di ketika iterasi sebarang itu ada A maka A itu adalah sama dengan A yang di atas dia C juga sama dengan C yang di atas B B nya B aksennya itu berubah-ubah periterasinya dan B kecil itu sama dengan yang di atasnya kalau C B itu tergantung dari X B nya oke mungkin saya ulangi lagi yang penjelasan yang di direksi sebelumnya itu ya jadi kalau di sembarang iterasi itu kita lihat di baris X B itu perubahan dari iterasi sebelumnya itu anda lihat di iterasi 0 untuk iterasi awal itu dan iterasi sebarang itu jadi di iterasi sebarang baris X B itu dikalikan dengan B inverse sehingga anda dapat B inverse A B inverse dan B inverse B oke kemudian untuk yang baris Z itu dari baris X B itu dikalikan dengan dikalikan dengan C B oke kemudian ditambahkan dengan baris yang di atasnya jadi C B B inverse A tambah dengan min C anda dapat C B B inverse A min C dengan juga untuk yang lainnya oke terima kasih terima kasih terima kasih oke nah ini kita lihat di output dari Win Air S B nya yaitu X2 akan masuk select 1 akan keluar itu ya oke iterasi kedua baris baris masuk nah kemudian kita punya punya informasi tadi adalah uji optimalitas ternyata belum optimal oke karena belum optimal pasti ada baris masuk oke baris masuknya adalah yang masih penilaian negatif yang kita pilih karena fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan yang negatif itu yang bisa memperbaiki fungsi tujuan oke jadi X2 adalah baris masuk nilai kovisinya adalah min 5 per 3 maka kita bisa identifikasi K sama dengan 2 K sama dengan 2 itu K adalah kolom di kolom kedua tempatnya X2 varbel masuknya ini adalah kolom pivot oke kemudian varbel keluar nah varbel keluar ini karena kita belum punya ruas kanan belum kita hitung terus kolom pivot belum kita hitung kita tadi baru menghitung ofisien varbel non basis yang ketemu X2 nya masih negatif sehingga dia menjadi varbel basis baru nah varbel keluar karena enggak kita hitung maka kita hitung itu ruas kanan bagaimana ruas kanannya kita pakai rumus rumusnya adalah ini maaf ini rumus untuk kolom pivot yaitu B inverse A ini kolom pivot butuh sebagai pembagi oke B inverse B ini ruas kanan B inverse B ini yang akan kita pakai dengan B inverse A B inverse B ini adalah ruas kanan B inverse A kita sudah punya B nya adalah B yang awal identifikasi awal kita punya B yaitu 12 9 dan 15 kita kalikan kita dapat 636 ini adalah solusinya ini sebenarnya solusi di iterasi ini tadi ya berarti 6 adalah S1 3 adalah X1 6 adalah S3 bisa lihat di hasil dari miniSB di tabel di atas kemudian B inverse A B inverse A adalah kolom pivotnya kita belum hitung jadi kita hitung yang kita butuhkan saja untuk baris kolom yang lain kita butuhkan kita hitung oke B inverse A itu A nya A kenapa saya butuhkan A itu miliknya X1 kita hitung untuk X2 ini kolom pivot untuk X2 maka kita ambil A nya atau untuk yang X2 saja dan kita kalikan kita dapat 13 per 3 sepertiga dan 4 dan kita buat rasio itu B inverse A dibagi B inverse B maksudnya elemen di B inverse A dibagi B dan elemen di industri yang bersesuaian bukan minus A dibagi dengan minus B karena tidak ada ini kan faktor dibagi dengan faktor oke nanti sepertiga 3 per 3 bagi 6 sepertiga bagi 3 dan 4 dibagi dengan 6 eh mahlir ya 6 dibagi dengan 3 per 3 3 dibagi dengan sepertiga dan 6 dibagi dengan 4 yaitu rasanan dibagi dengan kolom pivotnya sehingga kita punya rasio adalah 18 per 13 9 dan 3 per 2 yang mana yang paling kecil kita lihat disitu yang mana yang paling kecil kalau 3 per 2 adalah 1,5 kalau 13 per 2 jadi jadi dia bisa 1,5 kalau 13 ditambah dengan setengahnya setengahnya berapa? 6,5 berarti berapa? 6,5 berarti 19, berarti yang lebih kecil adalah yang 18 per 13 maka kita punya identifikasi R sama dengan 1 jadi S1 jadi yang akan keluar oke nah kita punya solusi baru yaitu S1 diganti dengan X2 X2 X1 dan S3 itu adalah variable basis kita yang baru atau solusi basis yang visible nah ini kita punya solusi visible yang baru adalah XB yaitu X2 X1 dan S3 setelah punya ini apa? ya kita uji lagi uji optimalitas uji optimalitas berarti kita mencari apa? mencari kobsen di fungsi tujuan mencari kobsen di fungsi tujuan kita butuh B inverse nah berarti kita mencari B inverse B inverse dulu kita cari B inverse itu membutuhkan E E untuk dapat E kita butuh NU untuk dapat NU kita butuh kolom pivot oke berarti kita gunakan kolom pivot tadi yang hasil sudah kita hitung untuk rasio kita pakai untuk mencari NU NU diperoleh ini akan dapat E E D yang akan kita kalikan B inverse yang lama jadi D inverse yang baru itu baru kita akan bisa melakukan uji optimalitas oke ini penelan B inverse yang baru kita punya identifikasi tadi K sama dengan 2 itu kolom pivotnya kolom kedua dan R sama dengan 1 yaitu baris pivotnya ada di baris yang pertama oke itu yang di pojok itu 13 per 3 1 per 3 dan 4 adalah kolom pivotnya ini untuk mencari NU nya itu ya oke B inverse baru adalah E B inverse yang lama NU ini kita tadi punya informasi K nya 2 dan 2 berarti itu kolom pivot R nya 1 maka yang paling atas yaitu 3 per 3 adalah elemen pivot sehingga disitu menjadi 1 dibagi dengan dia 1 dibagi dengan 3 per 13 jadi 1 dibagi dengan 3 per 13 eh maaf 1 dibagi dengan 13 per 3 kita punya 3 per 13 oke kemudian bawahnya adalah min 1 per 3 dibagi dengan 13 per 3 kita punya min 1 per 13 bawahnya 4 min 4 dibagi dengan 13 per 3 kita punya min 12 per 13 maka itu E nya adalah identitas dengan kolom ke R R nya 1 sehingga identitas dengan kolom pertama dikait dengan NU maka kita punya E E nya kita kalikan dengan B inverse yang nama kita punya B inverse yang baru itu saya keluarkan 13 nya 1 per 13 nya biar lebih mudah oke kita sudah punya B inverse yang baru untuk melakukan uji optimalitas selanjutnya kita lakukan uji optimalitas kita ingat bahwa tadi sudah kita dapatkan variable basis nya atau solusi basis nya adalah X2 X1 dan X3 sehingga variable non basis nya adalah X1 dan X2 kemudian kita akan menentukan nilai dari kausen non basis tadi yaitu X1 dan X2 di fungsi tujuan ini untuk cek apakah masih ada nilai kausen yang negatif kalau kita mengaksimalkan nah ini ada rumusnya CPB inverse tadi solusi basis nya adalah X2 X1 dan X3 X2 nya kausenya adalah 3 DZ semula dan X1 nya adalah 4 X3 nya adalah 0 dan B inverse adalah B inverse yang terakhir dan kita hitung kita dapatkan 5 per 13 14 per 13 jadi hasilnya adalah semua positif sehingga sudah optimal karena sudah optimal maka kita hitung XB nya solusinya dan baru kita hitung nilai fungsi tusenya atau Z nya oke kita menghitung solusi optimalnya XB yaitu X2 X1 dan X3 selanjutnya B inverse B B inverse nya sudah ada dan B itu B yang awal sisi kanan awal yaitu 12 9 dan 15 kalau kita kalikan akan dapat 18 per 13 33 dan 6 per 13 dan Z nya adalah CPXB CPXB yang tadi yaitu X2 itu 4 X1 itu eh maaf X2 itu 3 X1 nya 4 dan X9 adalah 0 dengan XB yang kita dapatkan di atas sehingga kita prolek selanjutnya adalah 186 per 13 itu adalah fungsi tujanya dan solusinya adalah XB tadi oke ini sudah kita selesaikan dengan menggunakan model SIMPAC yang direvisi dan kita gunakan rumus pada tabel di awal tadi ini adalah hasilnya ketika kita lihat di Win HSB nya itu hasilnya ini adalah hasil akhir di Win HSB X1 nya 2,5 3,5 X2 nya 1,3846 dan V7 nya adalah 4,3 0,77 ini adalah Win HSB nya oke nah kemudian ketika MED SIMPAC dengan M untuk MED SIMPAC dengan 2 fase maupun 2 tidak kita bahas ya jadi kita bahas yang dengan M adanya M disana oke ini tabel iterasi per tahun dan sebarang iterasi nya gitu ya nah disini agak berbeda dengan ketika kendaraan kita bentuknya kurang dari atau sama dengan ya disini eh kendalanya adalah ada yang sama dengan sehingga muncul variable artificial atau buatan ada yang lebih dari sama dengan sehingga muncul surplus dan variable buatan oke nah kita lihat yang pertama di iterasi awal itu ya iterasi 0 atau dari iterasi pertama boleh jangan seperti itu iterasi awal kalau yang biasa maksudnya kendalanya kurang dari sama dengan hanya menambah variable slide maka di Z untuk variable keputusan adalah min C oke untuk slide nya 0 untuk perhasiskan nya adalah 0 tapi yang disini ketika BGM sebentar untuk yang X XB nya sama ya jadi di eh bagian kendala itu sama itu A dibawahnya variable semula itu A terus dibawah select itu I dan variable B terus sama persis yang berbeda di Z kenapa berbeda karena para buatan dia punya eh eh kewisian M atau min M kemudian di tabel Syntex dia harus penulis 0 karena dia adalah variable basis sehingga ada ketahukan substitusi nah itulah yang membedakan antara tabel Syntex ketika eh kendalanya kurang dari atau sama dengan dan ketika munculnya variable surplus maupun variable eh buatan kita lihat di tabel yang atas yaitu di interaksi awal eh disitu ada C2 A dikali dengan A min C1 nah disini anda perhatikan bahwa C1 itu adalah dibawah di tengah tangan itu C1 adalah coefficient variable keputusan dan variable surplus awal jadi C1 adalah variable keputusannya dan variable surplus yaitu coefficient di Z awal kemudian C2 itu adalah coefficient variable slack dan variable artificial awal juga jadi C1 dan C2 C1 adalah coefficient variable variable keputusan dan surplus dan C2 variable slack dan artificial jadi C2 adalah variable basis awal gitu ya C1 variable non-basis awal gitu ya oke nah disini kalian ketika tidak ada variable artificial kita pakai min C oh disini kita lihat min C Anda lihat min C itu ketika kita tidak pakai artificial maka C2 itu isinya 0 kenapa karena slack juga 0 isinya artificial tidak ada maka 0 maka 0 kalikan A tinggal min C1 C1 adalah isinya kalau tidak ada super juga maka tinggal perputusan persis seperti yang kemarin tidak ada bedanya sama sekali dan Anda lihat luas kanan CB kemarin yang tanpa artificial itu pakai CB yang ini adalah C2B kenapa C2B karena karena dia adalah koosien dari slacknya atau koosien dari variable basisnya itu ya oke jadi yang A kalau yang kemarin tidak maaf kemarin yang tanpa slack dia akan 0 Z1 itu 0 ini C2B C2 itu kan kalau slack 0 kalau artificial tidak ada jadi juga 0 itu ya makanya sama ketika tidak ada artificial ya seperti yang kemarin seperti yang tadi awal awal ini ya oke kemudian kemudian ketika iterasi yang bagian kendala itu sama B inves A B inves B tetap tidak berubah tapi Z ini yang berbeda ini Anda perhatikan tetapi Anda lihat rumusnya sama CB B inves B B inves A min C1 dibahasnya kalian kan CB tambah dengan nah itu ya ini yang di suatu iterasi ini sama rumusnya kecuali yang bagian verbal slack dan buatan karena ada verbal buatan itu ya jadi agak berbeda jadi di di suatu iterasi kendalanya sama tidak berubah rumusnya baik untuk suatu iterasi untuk uterasi awal kemudian D Z itu yang di suatu iterasi itu untuk yang verbal semula dan serius sama kalau kemarin C ini min C1 kemudian yang untuk verbal untuk ruas kanan CB B sama ya CB B sama jadi slack dan buatan ini berbeda kalau kemarin CB B inverse ya ini CB inverse min C2 kenapa min C2 karena disitu ada verbal buatan kalau verbal yang tidak ada dan pasti dia tinggal slack slacknya sudah 0 maka CB B inverse jadi jadi bedanya cuma di variable seg dan buatan atau variable seg nya ini kalau kemarin tidak ada buatan berarti C B inverse min C2 oke untuk yang iterasi ke 0 itu kendalanya tetap sama yang verbal slack tetap 0 karena dia verbal basis berubah juga yang buka cuma di verbal semula dan luas kanan karena adanya substitusi oke selanjutnya kita akan menentukan variable varabal keluarnya ya karena ini masih awal kita masih punya informasi itu ya ini A i2 aksen itu maksudnya kolom pivot k2 tadi 515 ini k2 nya jadi kolom pivot itu kolom yang kedua memilihnya x2 oke kemudian B nya ada ruas kanan rasio yang kita bagi aja 12 per 5 9 per 1 dan 15 per 5 yang terkecil pasti 12 per 5 maka s1 akan menjadi verbal yang keluar r1 maaf r1 akan menjadi verbal yang keluar maka kita punya identifikasi r sama dengan 1 yaitu k sama dengan 2 r sama dengan 1 maka kita punya solusi baru yaitu xp yaitu x2 kemudian r2 dan s2 kalau sudah punya solusi ya kita uji optimalitas nampak lagi optimal kalau uji optimalitas berarti anda butuh ya kita butuh oisin di fungsi tujuan di z nya mau hitung itu berarti butuh B inverse B inverse butuh ya kita akan mencari e nya e nya membutuhkan nu nu membutuhkan kolom pivot nah kita sudah punya kolom pivot 515 itu yang pojok atas itu kiri maka dia akan bisa menentukan nu nya dan dapat E dan B inverse dan dapat uji optimalitas oke jadi kita akan menentukan matrik B inverse barunya itu dengan informasi k sama 2 dan r sama 1 B inverse baru sama dengan E yang lama nu nya tadi seperti 5 tadi ya nah kan k2 itu r nya 1 maka di kolom di baris yang pertama maka tadi o o o elemen bernya ada 5 sehingga dia ada 1 per 5 dan tangannya tadi kan 1 ya maka dia min 1 per 5 dan yang apa tadi ada 5 maka min 5 per 5 atau min 1 kita punya nu seperti itu maka maka kita punya E adalah di kolom ke R itu kita masukkan NU sehingga E nya seperti itu kita kembali kembali ke minus yang lama dengan tempat minus yang baru ini adalah minus yang baru dan begitu kita bisa melakukan uji optimalitas dan menentukan kosen Z untuk variable non-basis oke uji optimalitas non-basis adalah X1 S1 dan R1 R1 tadi diganti oleh X2 jadi ada non-basis nanti kita akan menghitung kosen non-basisnya di Z di fungsi tujuan ini rumusnya adalah ini informasi CB nya CB tadi adalah yang menurut adalah X2 dan R2 dan S X2 3 kemudian R nya 0 S X2 nya adalah 0 adalah tadi disesua dari R dan R dan S 2 tadi mengatakan M M dan 0 X1 dan S1 ini X1 adalah variable semua dan S1 adalah variable surplus jadi rumusnya sama yaitu CB B C1 oke C1 B1 yang sudah baru saja kita dapatkan A nya adalah di bawahnya dia di tabel awal tadi atau dia kendala kosen kendala untuk variable semula dan variable surplus C1 yang sudah ada yaitu Milihnya X1 Milihnya X2 dan Milihnya S1 ini kita lihat CB nya 3 M0 minusnya itu yang tadi A nya kita lihat yang kolom kedua kosong karena X2 adalah variable basis di C1 tidak sama X2 maka dia diberi asterisk kalau tidak dihitung yang kita dapatkan yang ini kita dapatkan adalah 6 per 5 plus 13 per 5 M terus kosong dan min 3 3 per 5 1 per 5 M dan min 4 0 itu ya hasilnya adalah 3 per 5 M min 3 per 5 belum optimal karena kita akan meminimakan sementara masih ada yang positif positif karena ada M dan 1 itu untuk yang R untuk R CB minus min C2 CB sudah ada 3 M0 minus nya yang 2 astrik karena R 2 dan S2 adalah variable basis sehingga dia pasti 0 tidak kita hitung dan juga untuk C2 kedua nya kan yang tadi yang berbasis yaitu R2 dan S2 kalau kita hitung untuk R1 dasarnya adalah negatif maka dia optimal atau R tidak bisa memperbaiki fungsi tujuan yang bisa adalah disitu sama-sama positif yaitu bisa X1 bisa juga S1 kalau kita lihat di tabelnya seperti ini tabel di WinSB idrasi berikutnya adalah variable masuknya kita sudah tahu tadi yang paling positif adalah X1 oke identifikasinya K sama dengan 1 kolom pivot adalah kolom yang pertama oke kemudian variable keluarnya karena ini sudah di dalam iterasi awal maka kita belum punya karena belum menghitung maka kita harus menghitung ruas kanan dan kolom pivotnya B intres A adalah untuk menghitung kolom pivotnya hanya yang 2 tidak diikutkan karena X2 ini ya variable keluarnya kan kita cek untuk yang X1 yang variable masuk tadi kousian di X1 sehingga X2 dan S1 tidak kita ikutkan karena yang kebelian adalah X1 kita punya 25 35 dan 1 itu adalah elemen di kolom pivot ruas kanannya adalah ini pin plus B ya pin nya adalah B awal selalu B awal sehingga kita punya itu yang rasinya adalah 12 per 5 dibagi 2 per 5 menjadi 6 33 per 5 dibagi 13 per 5 kemudian 3 dibagi 1 anda dapat 3 maka ini adalah hasilnya 6 3 ada 3 berarti yang terkecil ya pasti 33 per 13 karena kurang dari 3 yaitu kita dapatkan yaitu yang kedua itu R sama dengan 2 yaitu miliknya siapa? ya miliknya R2 yang akan jadi paroknya yang akan keluar oke dan dikasihnya R sama dengan 2 maka kita punya solusi baru yaitu kita punya x2 kemudian x1 penggami dari R2 dan s2 nah ini rumus standarnya nanti juga saya sandingkan dengan output dari WinISP ya software WinISP akan saya lihatkan juga untuk memperlihatkan bagian rumus ini bisa kita pakai itu ya jadi dengan rumus ini akan mempermudah benarnya oke anda perhatikan rumus disitu yaitu ketika iterasinya 0 dan ketika di sembarang iterasi 0 ya di awal itu ya jadi di awal-awal waktu itu rumusnya min C kemudian 0 dan 0 A I dan B yaitu di awal-awal jadi di awal-awal itu kita tidak hitung sama sekali karena sudah dari persamaan kita sudah dapatkan hal itu yaitu kita identifikasi maka kita akan dapat C nya kita dapat A nya kita dapat I nya kita dapat B nya kemudian anda lihat di ketika iterasi sebarang itu ada A maka A itu adalah sama dengan A yang di atas dia C juga sama dengan C yang di atas B B nya B aksennya B invesnya itu berubah-ubah periterasinya dan B kecil itu sama dengan yang di atasnya kalau C B itu tergantung dari X B nya oke mungkin saya ulangi lagi yang penjelasan yang metrisu di revisi sebelumnya jadi kita cari di keusian non-basis yaitu S1 R1 dan R2 ini adalah keusian non-basis ini adalah non-basis kita cari nilai keusianya di Z S1 punya rumus sendiri R1 R2 rumusnya sama yaitu ada dua rumus untuk S1 dan untuk R1 R2 rumus S1 adalah C B B minus A minus C1 C B nya pasti yang tadi X B baru yaitu kita punya oke C B nya 3 4 0 kemudian invesnya itu A nya A nya tinggal S1 karena X1 X2 nya kan non-basis maaf basis sehingga dia pasti 0 enggak kita hitung di fungsi tujuan of C nya 0 pasti karena dia basis dan juga di C1 nya cuma tampil untuk S1 saja sehingga hasilnya adalah kalau sudah kita hitung adalah min 5 per 13 berarti sudah optimal karena sudah negatif dan kita meminimalkan untuk R1 R2 rumusnya adalah C B pin plus min C2 tipingnya itu pin plus nya kita sudah punya yang baru dan untuk C2 nya tidak dihitung untuk S2 nya tidak dihitung maka hasilnya ada 5 per 13 min M 14 per 13 min M berarti 2 kali negatif maka dia sudah optimal juga untuk S1 dia sudah tidak bisa memperbaiki Z R1 R2 juga tidak bisa memperbaiki Z sehingga solusinya sudah optimal kalau sudah optimal kita akan mencari nilai fungsi tujuan nya sebelum mencari nilai fungsi tujuan kita akan mencari solusinya yaitu XB nya XB adalah X2 X1 dan X2 rumusnya adalah Bintus B Bintus sudah kita dapatkan tadi B nya yang semula di awal maka kita akan dapat XB adalah 18 per 13 3 per 13 dan 6 per 13 Z nya berarti C B X B C B nya adalah 3 4 0 dari mana 3 4 0 itu 3 itu koosien dari XB dari X2 4 itu koosien dari X1 0 itu koosien dari S2 ok sehingga kita dapat Z adalah 186 per 13 berarti sudah dapat solusinya sudah terima kasih tapi kita bisa lihat di Bintus B nya ini sekedar ngecek saja nah ini adalah selesai akhirnya di XB yang selesai yang